Dengan menggandeng anggota komunitas Kupang Dive Community, para prajurit TNI Angkatan Laut dari Lantamal 7 Kupang melakukan aksi pembersihan sampah di bawah laut. Aksi pembersihan sampah bawah laut ini mencakup area Mako Lantamal 7 Kupang yang banyak terdapat sampah akibat terbawa air maupun angin saat badai seruja pada April lalu. Kegiatan pembersihan sampah di bawah laut ini guna menyambut hari ulang tahun TNI ke-76 pada 5 Oktober. Selain membersihkan sampah di bawah laut, para prajurit TNI Angkatan Laut juga turut membersihkan pantai. Saya mau ambil komandan Lantamal 7 mengucapkan terima kasih kepada Kupang Dive Club atas partisipasinya menyambut AUT TNI, yaitu pembersihan bersih-bersih pantai bawah laut. Kita harus sama-sama merapatkan barisan untuk menjaga lestarinya alam khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dengan aksi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat seluruh prajurit maupun masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kalik Setaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.